Allah ingin menegaskan, ya Muhammad SAW Tanamkan dalam jiwamu Aku bersumpah demi keadaanmu yang dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka seperti gelap gulita Maka Rabbmu yang merawatmu, menyayangimu, memperhatikanmu tidak akan pernah meninggalkanmu sedikitpun baik dalam keadaan suka ataupun duka Aku akan menyertaiimu dan memberikan solusi dalam setiap persoalammu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di awal periode Nabi SAW mengembang misi kerasulan Terdapat beragam tantangan yang beliau hadapi dari umat di sekitarnya Tidak sedikit bahkan tuduhan dilancarkan Serangan-serangan verbal Bahkan dalam satu kesempatan Ada yang menyebut Nabi SAW Tengah mengalami kegilaan Ada yang menuduh Nabi Ditinggalkan oleh Rabbnya Oleh Allah SWT Karena ada fase penurunan wahyu Yang belum turun pada saat itu Ada yang menyebut beliau dengan tuduhan hoax Menyebarkan bahwa beliau seorang penyair Beliau terkena penyakit tertentu Dan tuduhan-tuduhan lain Yang melahirkan teror-teror verbal Atau bahkan juga gangguan fisik Baik kepada beliau Ataupun sahabat-sahabat Nabi SAW Dalam kesempatan inilah Kemudian Allah SWT Menurunkan dua surat sekaligus Yang dahsyatnya Dengan dua surat ini Allah ingin mengentaskan Segala kemudahan yang dirasakan Allah ingin menepikan Segala kesedihan Yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW Pada saat itu Sekaligus Membalikan pesan besar kepada kita Hikmah yang paling indah Dan cara yang paling efektif Bagaimana kita bisa melewati Masa-masa sulit Sekaligus menghadirkan ketenangan Di dalam jiwa Dan menyusun solusi-solusi terbaik Untuk kita menyelesaikan Apapun yang tengah kita alami Quran surah ke-93 Dan surah ke-94 Al-Duhah dan Al-Insyirah Diturunkan oleh Allah SWT Untuk memberikan kedamaian Ketantraman sekaligus solusi Dalam setiap persoalan Yang kita alami Belajar dari hikmah Yang pernah dialami Rasulullah SAW Amu'billahi minasyaitan al-rojim Bismillahirrahmanirrahim والضحى Demi waktu buha Yang menghadirkan Berbagai ketenangan Kenyamanan dengan pancaran cahayanya Sehingga kita merasakan Suasana suka Walayni iza saja Ataupun suasana malam Yang dipenuhi Diselibuti dengan gulita Sehingga sulit Kita beraktifitas Dua ayat ini Menggambarkan Dua suasana Yang saling berlawanan Satu Suasana suka Yang dilukiskan Dalam waktu buha Dan dua Suasana duka Yang saling digambarkan Dalam gelap gulita Allah yang menegaskan Ya Muhammad SAW Tanamkan Dalam jiwamu Aku bersumpah Demi keadaanmu Yang dalam keadaan suka Ataupun dalam keadaan duka Seperti gelap gulita Maka Rabbu Yang merawatmu Menyayangimu Memperhatikanmu Tidak akan pernah meninggalkanmu Sedikitpun Baik dalam keadaan suka Ataupun duka Aku akan Menyertai mu Dan memberikan solusi Dalam setiap persoalanmu Dan sungguh Akhirat itu lebih bagus Lebih utama Dibandingkan dengan Persoalan-persoalan Dunia yang tengah Kau hadapi saat ini Bersabarlah Dengan cobaan-cobaan dunia Bersabarlah Dengan tantangan Yang harus dihadapi Lulus dalam ujian itu Dan aku akan Berikan kepadamu Seluruh nikmat-nikmat terbaik Di akhirat Sampai kau mengatakan Aku redai Allah Aku puas dengan itu semua Bukankah dulupun Engkau punya kesulitan Yang dengan itu Aku entaskan Seperti Engkau ditinggal Oleh ayahmu Engkau ditinggal Oleh ibumu Kesulitan yang tidak biasa Lantas aku memberikan Solusi kepadamu Dan dalam Engkau merasa gelisah pun dulu Bukan hanya sekarang Dalam engkau sulit pun dulu Bukan hanya sekarang Bukankah persoalan Di masa lalu Aku pun berikan Pertunjuk kepadamu Untuk mengatasinya Dan bukankah Kesulitan-kesulitan Finansial Kesulitan-kesulitan ekonomi Kesulitan dalam menjalani Hajat hidup Itu pun aku selesaikan Dengan mengirimkan orang-orang Terbaik kepadamu Baik itu keluargamu Ataupun juga istrimu saat ini Yaitu Sayyidah Khalijah A.S Masya Allah Allah memberikan pelajaran yang sangat besar Dari runtunan ayat ini saja Pesan yang penting kita dapatkan Kalau sedang punya persoalan Yakinkan pada diri kita Bahwa Allah pasti akan memberikan solusi Kata Allah Hei orang beriman Dalam keadaan suka Ataupun duka Aku pasti akan perhatikanmu Aku gak akan pernah meninggalkanmu Tanamkan pada dirimu Kalau punya kesulitan sekarang Jangan kau banyak keluhkan Bukankah dulu pun kau punya banyak kesulitan Dan aku telah tuntaskan Maka apakah seribu kesulitan yang dulu yang telah aku selesaikan Berikan solusi Akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja Tidakkah kau mengingat persoalan-persoalan di masa lalu Yang saat kau lahir Aku datangkan orang tua untuk merawatmu Aku berikan rezeki untuk membuat kau tentral Maka dari seribu persoalan yang telah aku selesaikan terdahulu Aku berikan solusi Apakah tidak kau ingat untuk memberikan kekuatan pada dirimu Hei, dulu pun pernah diselesaikan Maka yang ini pun pasti akan dituntaskan Maka dari itu Jika ada orang yang kesepian Saat kau merasakan penuh kenebatan Kedamaian, ketentraman Saat orang butuh perlindungan Saat ada yatim butuhkan perhatian Maka berbagilah dengan mereka Jangan kau berikan sifat-sifat yang kurang baik Karena kau pun sesungguhnya membutuhkan perhatian Dari Allah SWT Dan bila pun ada yang minta pertolongan Minta solusi Maka perikan yang terbaik untuk dibantu Dan jangan pernah menyepelekannya Karena kau pun sesungguhnya butuh bantuan Dan dengan segala ni'mat yang telah Allah berikan kepadamu Maka ungkapkanlah sebagai syukur kepada Allah SWT Dengan meningkatkan kesolehan, kebaikan, dan takarubkan kepada Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!